Mesih, mesih, pesih, pesih otot kawan Saya kedatangan lagi nampaknya tamu yang tidak diundang Yang ingin penasaran Atas pendukung si pesulak merah Untuk menunjukkan sosok-sosok gaib Ataupun hantu dedemit-dedemit yang ada di hutan larangan Kamu penasaran? Tunggu besok videonya Kamu akan saya tunjukkan Dimana sosok dedemit Apapun makhluk-makhluk astral yang tak kasat mata Lihat nanti kamu Bakalan ketar tepil kamu Untuk melihat sosok-sosok gaib yang ada di sana Yang selama ini kamu tidak percaya Bahwasannya itu hantu ataupun jin Tidak bisa dilihatkan Nanti kita akan buktikan kepada kamu Wesi, wesi, besi, besi, besi Otot kawat balung besi Jadi Kamu jangan coba-coba ingin pembuktian kepada saya Karena saya bisa mewujudkan Ataupun mengundang sosok-sosok gaib yang ada di hutan larangan Setelah nanti saya undang Kamu jangan coba-coba lari Jika ketemu ada sosok-sosok mahluk gaib di depan kamu Kalau memang nyali kamu sudah ada Kamu Jangan coba-coba kabul Hadapi saja Apa yang ada di depan mata kamu nanti itu Saya akan mewujudkannya Tunggu besok videonya Jadi sini adalah suatu tantangan bagi tim Tim ataupun pendukung Pendukungnya si Marcel atau pesulak merah Saya siap untuk memanggil sosok hantu tersebut Ya Mungkin dari kameramen kita Ada yang mau disampaikan Atau yang mau dibicarakan Iya mbah Ini kan ada sosok Apa ya Pendukungnya mas Marcel Iya Namanya mas Roy Iya Beliau itu sudah ber Apa ya Bersedia mbah Untuk uji coba Bahwasannya apakah memang Benar Adanya makhluk-makhluk Seperti itu Ya Makhluk itu Sebenarnya ada Apalagi mata batin sudah dibuka ya Itu kita bisa melihat sosok-sosok yang takasat mata Jadi bagi yang tidak percaya Ya monggo Datang Ataupun mau kita bukakan mata batinnya Biar melihat sosok-sosok ke temik gitu ya Wujudnya yang sangat mengerikan Nah Jangan kamu kaget nanti Nah itu Ini namanya si Roy mbah Iya Roy Roy Iya Roy Jadi Bang Roy itu tadi kita sempat berargumentasi ya Beliau dengan suaranya mendukung Sulap Merah Dan saya mencoba untuk mendukung Gusam Sudin Ya Itu dari pertemuan tadi mbah Beliau itu secara tidak langsung menantang ya Dukun-dukun untuk menunjukkan penampakan atau keberadaan daripada hantu Ya Bukan Bukan maksud gimana-gimana Tapi beliau itu Kalau memang ada ya ditunjukkan di depan saya Jadi mbah ini Mau gitu menunjukkan sosok kepada Bang Roy Atau pendukung-pendukung yang daripada Pusat Merah Ya saya nanti akan menunjukkannya Tapi ingat pesan saya Jangan kabur kamu nanti Ketika nampak sosok-sosok mahluk tersebut ya Biar Anda tahu Bagaimana itu sosok yang mengerikan itu Iya Jadi nanti Ini mbah kronologisnya Kita mau letakkan Si Apa ya Si penantangnya ya Si Roy tersebut Si Roy tersebut di mana mbah Ya kita nanti Di hutan larangan ya Karena disitu Sangat banyak misteri-misteri Ataupun hal-hal gaib Disitu sangat banyak Dan disitu auranya sangat mistis sekali Tapi ini real ya mbah ya Nggak ada settingan ibaratnya Kayak hantu yang dibuat-buat Oh tidak-tidak Kalau hantu dibuat-buat Itu kan hanya Sekedar hiburan Iya Nah ini kita sekedar Pembuktian seperti itu Resiko yang bisa didapat oleh seorang Penantang seperti Mas Roy Ini apa mbah paling fatalnya Oh paling fatal itu nanti Ya kalau tidak tahan mental Itu bisa pingsan Ingat itu Bisa pingsan Oke Nah Bahkan bisa nanti Gege rotak Ah seperti itu Oke yang penting Mas Roy ini sudah siap batin ya mbah ya Ya kalau sudah Jiwa dan raga gitu Kalau sudah siap ya monggo Ya memang begitulah Memang Para-para pendukung si Marcel ini Aduh saya Lagi-lagi mereka ini kok Tidak macam Bagaimana ya Pengen buktian Pengen apa Begitu ya Penasaran sebenarnya Nah itu Mbah Saya juga mengatakan Tadi mbah di podcast yang Kami berdua berdebat itu Mbah saya pun Secara pribadi Belum pernah melihat gitu Tapi kalau untuk ujinya Seperti itu Malah saya takut memang Nah ini kebetulan Roy ini Berani mbah Ya Makanya menantang gitu Makanya Makanya ini tugas mbah Ya dan tim Jika nanti diperlukan Untuk bagaimana caranya Apa ya Entah ritual Entah apa Yang pasti Mewujudkan daripada wujud Kepada mas Roy ini Ya Ya pasti kita Harus Disclaimer dulu Harus buat pernyataan dulu Bahwasannya kita Gak ada settingan Dalam perwujudan-perwujudan itu Seperti hantu yang Di setting ya Hantu palsu Dan kita gak ada ya Mbah Ya Dan satu lagi ya Dari tim kita Ataupun dari Tim pesulat merah Ya Nanti ya Ini saya ingatkan Apabila nanti Tidak sanggup Menghadapi itu ya Kita tolong Itu nanti Dijaga ya Kemana nanti Kalau Tidak pingsan itu Nanti lari Terpirit-pirit Begitu ya Kita pantau Itu nanti dia Tidak Apa gimana ya Oke Tidak tentu arah Begitu larinya Kalau Mbah tadi Lihat aura ya Tadi Mbah sempat Nengok kan Beliau kan Saya lihat Oke Menurut Mbah Mbah kayak mana Sosok Mas Roy Itu yang Mbah lihat Sepintas tadi Ya Memang begitulah Kalau orang yang Belum pernah Melihat Ataupun Belum Membuktikannya Dia itu Ya seperti itu Seperti itu Menantang-menantang ya Mbah Iya Tapi nanti ketika Sudah Terwujud Begitu ya Ya Entah bagaimana Nanti itu Lari Puntang-puntang Oke Makanya oleh sebab itu Mbah Ini kebetulan Kita dapat nih Pendukung daripada Peslob Merah Makanya kita buktikan Dengan Pembuktian ke beliau Nanti ini Ya mudah-mudahan Bisa membuka Mata ya Mata daripada semua Pengikutnya Peslob Merah Iya Benar Makanya kalau mereka Sempat menyangkal Datang aja lagi Itu uji coba kepada kita Iya Biar kita tunjukkan lagi Sosok-sosok Jenis lainnya Iya Gitu ya Mbah ya Luar biasa sekali Kalau menurut Mbah Apakah Nanti Mas Roy Mampu untuk Untuk menghadapi Kegaiban yang ada Di lokasi tersebut Mbah Ya Biasanya Kalau menurut Pandangan saya ya Itu tidak akan Mampu melihat Sosok yang Seperti itu Berarti Mbah Dan tim harus siap-siap dong Berarti ya Iya Untuk Menjaga beliau Gitu ya Sudah jelas Karena gitu Biasanya kalau orang yang Sok tahu Ataupun pengen tahu Ya Bisa dibilangkan Beraninya Macam mana ya Tidak Meyakini gitu Bahwa Sosok gaib ada Itu tiba-tiba Nongol Itu entah bagaimana Nanti Bisa-bisa pingsah Dan bisa-bisa Lari kontang panting Seperti itu Oke Mbah Mungkin sampai sini dulu Apa yang Mbah Iroh sampaikan Mungkin bisa didengar Sama Mas Roy Untuk menerima Tantangan dari Mbah Para dukun Yang ada di Sumatera ini Apakah beliau Itu hanya Cuman berkata-kata Hanya Mengungkap Bahwasannya saya Berani gitu Tapi ga mau datang Untuk membuktikan ya Berarti itu kelemahannya Tapi mudah-mudahan Tidak ya Ya kita tunggu saja Besok Kita tunggu besok Berapa lama Mbah Mau dia hadir Mbah paling lama Dari hari ini kan Podcast sudah dimulai Kan dia menantang Ini sampai berapa hari Mbah mau tunggu Ya kita tunggu saja Kalau memang nanti Setelah Dua hari Tiga hari Perdukunya Segera datang Langsung kita Gak maksudnya Untuk Mas Roy ini Mbah Mbah mampu Ngasih waktu Nunggunya Berapa hari Kalau setelah Waktu tunggu Dia ga datang juga Ya berarti kita Ternyatakan Beliau itu Cuman ngomong gitu Ya Dua atau tiga hari Dua hari Tiga hari Oke Itu ya Mas Roy ya Kita Dari Mbah Hilo Langsung nih Membuktikan Apakah Mas Berani Atau hanya Sebatas kata-kata Ya Kita sudah persiapkan Yang mudah-mudahan Mas bisa Melihat Apa yang Wujud gaib Karena wujud gaib Itu di Al-Quran Juga ada Jin itu ada Kita cuman Membuktikan Kepada Mas Mudah-mudahan Allah menunjukkan Itu Oke ya Mbah Sampai sini dulu ya Teman-teman Mas ini Akhiri dengan Wabila itulah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh